Salam sejahtera dalam kasih Kristus, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Don Walandungo. Kali ini kita akan belajar dari Kitab Amsal, Pasal 2, Ayat 1-Ayat yang ke-22, dalam serotan tema, Hikmat Menuntun Orang Ke Jalan Yang Benar. Sebelum kita merenungkan bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapak, Allah Yang Maha Kuasa, Engkau Allah Yang Sungguh Baik. Jika kami hidup sampai detik ini, ini semua karena kebaikanmu. Saat ini kami membelajar dari firmanmu. Ya Rok Kudus, Tuntun kami dengan kuasamu. Kami percaya dengan kuasamu, kami mengerti firmanmu, dapat mengingat dan melaksanakan kebenaran firman ini. Kami menyambut pewarna firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal, Pasal 2, Ayat 1-Ayat yang ke-22, dalam bingkai judul, Faedah Daripada Menuntut Hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandayan. Ya, jikalau engkau bersiru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandayan, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang ke pengetahuan dan kepandayan. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandayan akan menjaga engkau. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus, dan menempuh jalan yang gelap. Yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat. Yang berliku-liku jalannya, dan yang sesat perilakunya. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalan, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, dan melupakan perjanjian alanya. Sesungguhnya, rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali, dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempulah jalan orang baik, dan peliharalah jalan-jalan orang benar, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelahlah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Topik kita kali ini adalah tentang hikmat. Nah, hikmat dalam kamus bahasa kita, hikmat itu artinya kebijakan atau kearifan. Kata hikmat dalam perjanjian lama itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, hokmah. Di dalam perjanjian baru, kata hikmat diterjemahkan dari bahasa Yunani, sofia. Nah, saudara sekalian, kata ini menunjuk pada pertimbangan yang masuk akal berdasarkan pengetahuan dan pengertian. Dengan kata lain, hikmat adalah kesanggupan menggunakan pengetahuan dan pengertian untuk memecahkan masalah, menghindari bahaya, dan mencapai tujuan. Hikmat sering dipertentangkan dengan kebebalan, kebodohan, dan kegilaan. Kata hikmat ini muncul dalam perjanjian lama sebanyak 222 kali. Hikmat ini menjadi terkenal sejak Salomo meminta hikmat kepada Tuhan ketika dia dipercayakan tanggung jawab untuk menjadi raja di Israel. Bagi Salomo, hikmat itu sangat penting. Untuk apa? Untuk mengambil sebuah keputusan. Ketika sebuah perkara diperhadapkan kepadanya, Salomo butuh hikmat. Agar dia dapat mengambil keputusan yang tepat, benar, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada orang yang dia pimpin. Atau kepada rakyat Israel yang sedang dia pimpin. Nah, pengajaran tentang hikmat ini dapat kita temukan dalam kitab Amsal. Dari pasal 1 ayat 7 dan pasal 9 ayat 10 disebutkan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat atau landasan hikmat. Tanpa takut akan Tuhan, orang tidak mungkin berhikmat. Dalam pasal 8 ayat 13 disebut, takut akan Tuhan sama dengan membenci ketidakadilan. Jadi berhikmat berarti memperjuangkan keadilan. Orang yang berhikmat selalu konsen dan punya kepedulian terhadap setiap perjuangan atas keadilan. Dalam perjanjian baru, hikmat itu disebutkan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8. Hikmat ternyata adalah salah satu karunia dari Rokudus. Jadi hikmat itu diberikan oleh Rokudus kepada manusia. Amsal adalah sebuah kata yang diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani. Masyal. Artinya ucapan orang bijak, perumpamaan, atau perbahasa berhikmat. Dari kitab Amsal, kita banyak belajar tentang ajaran orang bijak dan juga aneka pernyataan yang menggugah kita. Agar kita menjalani kehidupan yang bijaksana. Agar kita tidak sembarangan hidup, tetapi berjuang sekeras mungkin untuk membuat kehidupan ini bermakna. Nah, Raja Salomo sering disebut sebagai sumber-sumber tradisi hikmat. Kalau Daud sumber tradisi masmur, Salomo sering disebut sebagai sumber tradisi hikmat. Menurut satu Raja-Raja, pasal 4 ayat 32, Salomo ini dia menghasilkan 3.000 Amsal. Bayangkan, banyak sekali 3.000 Amsal dan 1.005 Kidung semasa hidupnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ada 3.000 Amsal yang diciptakan oleh Salomo dan Salomo ini ternyata juga adalah seorang penggubah lagu, pencipta lagu. Dia menciptakan 1.005 Kidung semasa hidupnya. Nah, selain Salomo, ada juga penulis yang lain dalam kitab Amsal. Sebut saja misalnya Agur bin Yake dan Raja Lemuel. Nah, siapakah Agur bin Yake? Siapakah Raja Lemuel ini? Sampai sekarang ini masih misteri bagi kita. Ketika Raja Hiskia membuat pembaharuan spiritualitas di kerajaan Yehuda, Raja Hiskia memerintahkan pegawai-pegawainya agar segera mengumpulkan Amsal-Amsal Salomo dan Amsal-Amsal yang lain. Di bawah kepemimpinan Raja Hiskia, kitab Amsal selesai ditulis. Dengan demikian penanggalannya, penanggalan atas proses disusunnya kitab Amsal, disusunnya Amsal-Amsal ini menjadi satu kitab, dapat kita pastikan, yaitu sejak tahun 715 sebelum Masehi sampai tahun 686 sebelum Masehi di bawah kepemimpinan Raja Hiskia. Kitab Amsal disusun untuk kepentingan pembaharuan spiritualitas umat Allah yang berada di kerajaan Yehuda. Jika kita membaca pasal 1, kita akan membaca di sana digambarkan kehancuran orang yang degil hati atau orang yang keras kepala yang tidak menjalani kehidupan dalam kesalahan. Nah sekarang dalam pasal 2 ini, kitab Amsal memusatkan perhatiannya kepada mereka yang bersedia diajar, kepada orang-orang yang mau dididik. Nah, sekarang saya mengajak kita semua untuk mengeksplorasi kitab Amsal pasal 2 ini, Amsal pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Saya membaginya dalam tiga bahasan. Yang pertama, perhatikan ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Dan di sini berisi ajakan pentingnya mencari hikmat. Pentingnya mencari hikmat Tuhan ini. Dan Tuhan disampaikan di sini, pasti akan memberikan hikmat itu bagi orang yang bertekun mencarinya. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-2 kita belajar, Hikmat itu dipersonifikasikan seperti seorang guru yang mengajar murid-muridnya. Sebelum mendapatkan hikmat, seorang murid harus belajar hingga beroleh kepandaian dan pengertian. Artinya, manusia harus belajar. Hikmat itu tidak datang begitu saja. Tidak mungkin hikmat itu datang kepada orang yang setiap harinya bermalas-malasan, tidur saja tanpa melakukan aktivitas belajar. Anda harus belajar jika Anda ingin mendapatkan hikmat. Manusia harus belajar untuk mendapatkan hikmat. Dan yang harus dipelajari itu bukan hanya pengetahuan secara intelektual. Bukan. Alkitab mencatat dalam Amsal pasal 2, ayat 7. Perhatikan baik-baik ayat itu. Ternyata ada hal lain yang lebih prinsipil untuk kita pelajari. Yaitu, hidup jujur dan tidak bercelah. Pengetahuan intelektualitas itu penting, itu baik. Tetapi, jangan lupa kita juga harus mengembangkan kepribadian kita, menjalani kehidupan yang jujur dan tidak bercelah. Orang yang bertekun belajar, belajar, dan terus belajar, lalu mengembangkan dirinya menjadi pribadi yang jujur dan tidak bercelah. Mereka lah yang pantas beroleh hikmat dari Tuhan. Jadi hikmat itu bersumber dari Tuhan. Dan manusia yang menginginkannya harus berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Yang kedua, ini menarik saudara sekalian. Perhatikan ayat 10 sampai ayat yang ke-19. Hikmat akan memelihara orang berhikmat dari jerat orang jahat dan dari jerat perempuan jalang. Orang jahat itu punya jerat, demikian halnya dengan perempuan jalang. Jerat adalah sesuatu yang kelihatannya indah, kelihatannya manis, kelihatannya baik, tetapi mencelakai diri kita jika kita menerimanya. Orang bisa saja memberikan sesuatu yang menarik bagi kita, sesuatu yang berharga menurut kita, tetapi waspadalah, kalau itu adalah jerat, Anda bisa celaka. Karena sesuatu yang menarik, sesuatu yang Anda pandang berharga itu. Jadi orang jika tidak hati-hati, dia gampang hancur jika ada jerat yang dialamatkan kepadanya. Nah dengan hikmat Tuhan, kita bisa melihat dan menghindari jerat itu. Jadi disinilah kita melihat pentingnya hikmat. Menolong kita terhindar dari jerat, orang-orang jahat, orang-orang yang berupaya mencelakai kita. Yang ketiga, ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Hikmat berperan, memimpin, dan menjaga tetap di jalan yang benar. Ketika kita berada di jalan Tuhan, ada banyak tantangan dan godaan di dalamnya untuk menjatuhkan kita. Dengan hikmat Tuhan, kita akan dituntun dan dijaga. Artinya, pikiran kita dikuasai oleh hikmat dan setiap keputusan yang kita ambil dipengaruhi oleh hikmat itu. Demikian ulasan Amsal Pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Sekarang apa pesannya bagi kita? Secara umum, kita dapat mengatakan bahwa kita harus meminta hikmat dari Tuhan agar kita terhindar dari bahaya agar kita mendapatkan petunjuk bagaimana menjalani kehidupan dengan benar. Dari kitab Amsal yang kita pelajari saat ini, kita mendapatkan beberapa pesan berharga dan maknanya bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama, bangunlah kehidupan yang bersekutu di dalam Tuhan. Buatlah rumahmu menjadi mesbah penyembahan kepada Tuhan. Motivasilah seisi rumahmu menjadi orang-orang yang selalu beribadah kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Mengapa hal ini sangat penting? Sebab permulaan hikmat, sebagaimana dicatat dalam Amsal Pasal 9, ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya segan kepada Tuhan atau menaruh hormat kepada Tuhan sehingga dia mentaati Tuhan. Sama seperti seorang anak yang memiliki rasa segan pada orang tuanya, rasa hormat pada orang tuanya, dia pasti akan mentaati apapun yang diajarkan ataupun diperintahkan oleh orang tuanya. Sebaliknya, anak yang tidak punya rasa hormat pada orang tuanya, yang tidak ada rasa segan pada orang tuanya, dia pasti tidak akan mentaati orang tuanya. Demikian halnya dengan takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia punya rasa hormat pada Tuhan dan mentaati Tuhan. Sebaliknya, orang yang tidak takut akan Tuhan, dia tidak akan menghormati Tuhan dan tidak punya sikap taat kepada perintah-perintah Tuhan. Jika kita ingin mendapatkan hikmat, ini pundasinya. Jalanilah kehidupan yang takut akan Tuhan sebab permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Yang kedua, mintalah hikmat Tuhan bagimu dan bagi seisi rumahmu. Sebab hikmat ini punya manfaat yang luar biasa bagi kita. Orang yang berhikmat, dia terhindar dari jerat orang-orang jahat. Ketika engkau mengalami kesuksesan, apakah semua orang yang ada di sekitarmu senang dengan keberhasilanmu, senang dengan kesuksesanmu? Tidak semua, saudara. Ada orang yang tidak senang. Ada orang yang sakit hati ketika melihat kita mengalami kesuksesan. Karena hati sudah tidak senang. Karena hati sudah sakit. Maka pelbagai cara dibuat untuk menjatuhkan kita. Apa yang kita katakan, dia perhatikan. Apa yang kita perbuat, dia perhatikan. Keputusan yang kita ambil, dia perhatikan. Lalu dia mencari celah dari semuanya itu. Dan tujuannya cuma satu. Untuk menjatuhkan kita. Karena itu, mintalah hikmat dari Tuhan. Agar setiap keputusan yang engkau ambil benar. Agar setiap perkataan yang keluar dari mulutmu benar. Dan setiap tindakanmu benar adanya. Sehingga tidak ada orang yang dapat menjadikan itu sebagai jerat untuk menjatuhkan dirimu. Dengan hikmat, kita semakin waspada. Dengan hikmat, kita dapat mengucapkan kata-kata yang benar. Dapat bertindak benar. Dan dapat mengambil keputusan yang benar. Sehingga kita terhindar dari bahaya. Dari orang-orang jahat yang mencoba menjerat kita dan mau menjatuhkan kita. Yang ketiga, tetaplah di jalan Tuhan apapun resikonya. Masih ingat kisah Daniel dan ketiga temannya. Daniel dan ketiga temannya dipaksa untuk menyembah patung emas Nebuchadnezzar. Nah, apakah Daniel dan ketiga temannya melakukan tindakan menyembah patung emas itu? Tidak, saudara sekalian. Mereka tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Mereka tetap bertahan di jalan Tuhan. Mereka tidak mau menyembah patung emas Nebuchadnezzar. Karena mereka tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dan akibatnya, Daniel dan ketiga temannya dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Apakah mereka terbakar? Apakah mereka mati di sana? Ternyata tidak. Pada titik itulah Tuhan menolong mereka. Nah, cerita ini sesungguhnya mau menunjukkan kepada kita. Sekali kita mengenal jalan Tuhan, kita harus berjuang bertahan di jalan itu dan melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Daniel tetap bertahan di jalan Tuhan apapun resikonya. Disinilah kita melihat peran dari hikmat Allah. Orang yang dituntun oleh hikmat Allah, dia berani mengambil resiko. Karena dia tahu, berada di jalan Tuhan itu jauh lebih baik daripada meninggalkan jalan Tuhan. Jadi hikmat itu sesungguhnya menolong kita untuk tetap berada di jalan Tuhan dan jangan sekali-kali meninggalkan jalan itu. Godaan untuk meninggalkan jalan Tuhan, itu dewasa ini semakin hebat terjadi. Sehingga banyak orang meninggalkan jalan Tuhan itu dan berpaling ke jalan yang lain. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Tetapi pengikut Yesus sejati, dia tidak akan berpaling dari jalan Tuhan. Karena dia tahu itu jalan yang terbaik. Pengikut Yesus yang sejati, dia selalu meyakini Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu jaminan, ucapan langsung dari Yesus Tuhan kita. Karena itu, setiap pengikut Yesus yang sejati, dia tetap bertahan di jalan Tuhan. Sebab dia sadar, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui Yesus. Sampai di sini jelas bagi kita, hikmat itu menuntun kita ke jalan yang benar dan menolong kita tetap berada di jalan itu agar kita terhindar dari bahaya orang-orang jahat atau orang-orang yang berupaya mencelakai kita. Betapa pentingnya hikmat ini, maka berdoalah kepada Tuhan. Mintalah hikmat dari Tuhan agar setiap keputusan yang engkau ambil, setiap tindakan yang engkau lakukan, dan setiap ucapan yang keluar dari mulutmu, itu benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua orang dan hidupmu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin.